Ini akan menjadi penghormatan kita pada beliau-beliau, para pahlawan, para pendiri bangsa yang telah bekerja keras untuk memerdekakan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Seniman Nyoman Nuwarta, saat ini tengah menyelesaikan proyek baru di Ibu Kota Negara Nusantara. Proyek tersebut adalah memorial Parki KN, yang diharapkan menjadi salah satu ikon baru di Ibu Kota Nusantara. Nyoman Nuwarta diminta langsung oleh Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR untuk merancang dan menciptakan ikon yang baru di sana. Dari beberapa sketsa yang diajukan, terpilihlah desain sepasang sayap yang sedang mengepak sebagai simbol pelindung Nusantara. Nyoman menjelaskan bahwa model sayap ini dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Filosofi dari Memorial Park itu adalah sayap pelindung Nusantara. Ibarat induk unggas yang akan melindungi anak-anaknya ketika ada serangan dari luar, ujar Nyoman. Saya itu dapat tugas tiba-tiba begitu aja, coba Pak Nyoman, Pak desain ini, gitu. Jadi, kalau saya bilang, kan sudah ada desain, pokoknya gitu aja deh, kerjain aja gitu. Jadi, saya itu sebab bingung. Kita kerja sesuai orderan aja gitu, Pak ya? Kenapa? Kita ngerjain sesuai orderan, gitu berarti ya? Iya, kita tugas. Bukan sekedar orderan. Tugas juga. Oke, tapi yang memilih untuk sayap burung ini dari Pak Nyoman lagi yang ajukan, Pak, atau dari permintaan? Ya, saya ajukan dulu. Saya ajukan beberapa sketsa. Ya, itu yang disetujui oleh Pak Presiden. Alasannya? Ya, itu kan konsepnya begini. Itu kan saya pelindung Nusantara, saya katakan seperti itu. Kalau saya lihat sayap itu, ya mungkin kalau kita lihat anak ayam mau disambarlang itu kan langsung ditutupin gitu kan? Oleh induknya masuk ke dalam adunya. Jadi, sayap itu banyak sekali ininya. Nah, di agama Islam juga saya pernah baca itu sebagai suatu kekuatan dan macam-macam lah. Ya, ada itu. Mungkin nanti buka itu ya. Itu ada bahwa sayap itu seperti itu. Jadi, sayap ini kan buat saya ini sebagai pelindung Nusantara. Karena nanti di depannya ada dua patung proklamator kita. Bung Karno Hatta. Ya, di depan itu. Memang bukan dia saja yang memerdekakan bangsa ini. Kan banyak sekali. Tidak terhitung. Tapi yang sudah jelas-jelas sebagai simulnya, angka dua itu. Yang lain-lain memang kalau saya buka itu nanti ada yang kurang. Nanti sampai lagi itu nanti. Ada 1.300 jenis. Semua merasakan di mana naroknya. Ya kan begitu. Jadi, untuk wakilnya ini adalah yang sudah diakui sebagai proklamator. Ini Sukarno Hatta. Ini sudah 50% sih. Mungkin lebih lah gitu ya. Saya yakin bisa selesai. Patung yang sayap juga yang besar itu juga sudah 50%-an nih. Dalam waktu dua minggu, dua minggu saya kerjain nih. Ya. Oke. Nyoman diminta untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu tiga bulan dan harus selesai sebelum memasuki Agustus mendatang. Saat ini, pengerjaan monumen sayap sudah mencapai 50%. Monumen sayap tersebut juga akan dilengkapi dengan patung Sukarno Hatta dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengungkapkan pembangunan kawasan Taman Pemakaman Pahlawan, Memorial Park, di Ibu Kota Nusantara, IKN, memerlukan anggaran Rp335 miliar. Di kawasan tersebut, akan ada patung Sukarno, Hatta hingga api abadi. Memorial Park IKN ditargetkan bisa beroperasi fungsional saat perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024. Tenggat waktu pengerjaan proyek sendiri hingga akhir 2024. Memorial Park IKN dibangun di atas lahan 2034 meter persegi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Memorial Park ini akan menjadi penghormatan kita kepada para beliau-beliau, para pahlawan, pada pendiri bangsa yang telah bekerja keras untuk memerdekakan bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia. Ini akan menjadi penghormatan kita kepada beliau-beliau, para pahlawan, para pendiri bangsa yang telah bekerja keras untuk memerdekakan bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia. Pada siang hari ini, letakkan batu pertama Memorial Park Ibu Kota Nusantara saya nyatakan resmi dimulai. Selain Memorial Park IKN, Nyoman Nuwarta juga mengembang tugas penting lainnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Ia juga merancang beberapa proyek utama lainnya, termasuk Masjid Ibu Kota Nusantara, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, 1, Bandara VVIP, dan perkantoran di kawasan inti IKN, hingga ikon Garuda di Istana Presiden. Proyek-proyek ini diharapkan dapat menambah keindahan dan fungsi dari Ibu Kota Baru, serta menciptakan identitas yang kuat dan penuh filosofi bagi Nusantara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!